Itu tuh kok ramean yang dari negeri panda ketimbang yang dari Jepang. Lama-lama saya lihat, saya lihat lagi yang datang yang berhubung tambah banyak. Nah, penasaran dong? Akhirnya saya turun lah. Kemudian saya lihat, apa sih yang bikin orang-orang pada nongkrongin si Nyubi ini? Ternyata, itu mobil bisa diajak ngomong, Bu. Halo teman-teman, saya Retya Fandi, dosen ilmu komunikasi Universitas Tasung dan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan membuat teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk teman-teman yang sedang studi ilmu komunikasi aja. Misalnya calon serjana, calon magister, calon dutup ilmu komunikasi aja. Tapi untuk seluruh umat Malaysia di muka bumi ini, karena selama kita hidup, kita gak bisa jauh. Bahkan kita gak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Ini video sebelumnya, saya ngebahas yang namanya 7 Pets. Udah ganti nih, mau ngebahas juga yang namanya product dan price. Ini adalah dua hal yang paling pertama disebutkan dalam marketing mix. Kita sekarang ngebahas aja yang namanya product sama price. Nah, kita ngebahas product dulu deh. Product adalah hal yang pengen kita jual. Ya iyalah. Nah, di era industrialisasi yang luar biasa sekarang ini, Produk itu kalau gak punya yang namanya keunggulan atau sesuatu yang bikin produk itu beda, gak akan laku. Contohnya, di mana-mana mobil, semua merek dari Asia, Eropa, Amerika, semuanya keluarin. Mereka punya cara tersendiri untuk menggaet pasar. Yang namanya produk juga harus memiliki yang namanya novelty. Sekarang ini, di era yang luar biasa perang dagang jaman sekarang ini, Kalau kita gak punya yang namanya novelty atau kebaruan dari satu produk yang kita kasih sama masyarakat, Dijamin gak akan laku. Contohnya, karena saya perempuan, saya mau membahas makeup ya. Pincil alis. Nah, sekarang kan lagi rame banget nih makeup tutorial. Dari jenis alis bulan sabi sampai alis sincan atau alis apa aja. Nah, yang namanya pincil alis itu di pasaran itu mereknya udah macem-macem banget. Tapi, gimana bisa produk ini lebih laku dari produk yang satunya? Contohnya aja, banyak sekali teman-teman saya yang lebih memilih pincil alis yang ada brush-nya. Brush, sikat, oke. Katanya sih kalau pakai brush itu bisa bikin terlihat natural. Walaupun tetap aja, ya itu kan makeup ya. Nah, kemudian contoh lain dari makeup. Zaman dulu tuh gak ada yang namanya BB cream. Orang pun pakai moisturizer dulu, baru pakai fondi. Nah, sekarang berinovasilah mereka. Ada yang namanya moisturizer, sudah include sama fondi. Yang akhirnya disebut BB cream. Nah, kemudian dari restoran nih. Di Indonesia ini yang namanya restoran cepat saji, itu banyak banget. Saya sebutin aja deh mereknya. Merek lagi namanya, McDonald. Kita sama-sama tahu lah, McDonald itu jualannya nasi, ayam, tentang, pakai saus, kokola, beres. Tapi sekarang dia bikin yang namanya McCafe. Kenapa? Karena dia tahu, kalau gak bikin inovasi, produk akan stuck sampai di situ aja. Gak ada yang namanya improvement. Saya yakin MACD bukan semata-mata iseng bikin McCafe. Bukan yang cuman, ah, bikin juga deh, biar lengkap juga juga. Tapi karena mereka melakukan yang namanya survei pasar. Mereka ngeliat orang-orang tuh banyak yang menghabiskan waktu, nongkrong, berjam-jam, sambil dikopi. Nah, akhirnya dia launching lah yang namanya McCafe. Dan itu variannya macem-macem. Ya kayak cafe aja sih. Nah, kemudian contoh lainnya produk yang sama dengan inovasi yang berbeda. Saya pernah datang ke satu pusat perbelanjaan di kota Bandung. Kan kalau kita tahu, di mall-mall itu kan banyak kameranya. Nah, di sini ada kameran mobil. Yang satu, mobil dari Jepang. Mereknya kita udah sama-sama tahu. Dari saya belum lahir juga udah masuk ke Indonesia. Dan itu udah ada di hati semua penggenar merek tersebut. Yang satu lagi, Yubi, mobil dari kampung halamannya hewan yang dikulis itu lah, panda. Nah, dua merek tersebut sama-sama mengeluarkan family car. SUV, ya, dari family car. Nah, di sini yang dipamerkan dua itu, kalau saya lihat dari lantai atasnya, itu kok kangen yang dari negeri panda. Tidak, ketimbang yang dari Jepang. Lama-lama saya lihat, saya lihat lagi yang datang, yang merubun tambah banyak. Nah, penasaran dong? Akhirnya saya turun lah. Kemudian saya lihat, apa sih yang bikin orang-orang pada nongkrongin si Yubi ini? Ternyata, itu mobil bisa diajak ngomong, bu. Sedangkan mobil Jepang, enggak. Dan itu, tapi sudah Android. Yang mobil Jepang, enggak. Padahal sebenarnya kalau type Android kita bisa nambah lagi, tinggal beli aja. Tapi kan ini dipameran, berbawaan dari sananya. Jadi, itu sesuatu inovasi yang bisa jadi sangat menarik. Walaupun saya enggak nongkrongin sampai selesai itu orang pada belinya yang mana. Tapi dari observasi yang saya lakukan, boleh jadi, yang asal membeli mobil Jepang, gara-gara dalam inovasi yang ditawarkan oleh mobil satunya lagi, merek satunya lagi, akan loncat, pindah luar ke sana. Dan, kalau saya lagi di jalan, saya lagi nyetir nih, melihat mobil merek itu, saya langsung, oh, ternyata ada juga yang dibawa, ternyata banyak juga yang suka. Artinya, tergayat lah hasilnya. Nah, pengembangan produk ini termasuk dari salah satu strategi yang ada dalam marketing mix. Tentu saja, inovasi-inovasi dari produk yang kita tawarkan harus terus menerus kita temukan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Artinya, kita bisa simpulkan bahwa produk yang kita tawarkan harus punya keunggulan sesuai dengan target market kita. Siapa? Target market kita? Ibu-ibu yang baru pada punya anak? Ya, sesuaikan lah dengan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kesimpulannya adalah, produk yang kita tawarkan harus punya keunggulan dan juga harus terus mengikuti kebutuhan dari target market yang kita bidik. Artinya, sebelum teman-teman punya produk, kita harus melakukan survei dulu, kemudian kita lihat dulu target marketnya. Kita pelajari dulu target marketnya. Perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, atau orang-orang usia lanjut. Setelah itu, barulah kita bisa menentukan produk yang akhirnya kita bisa menentukan harga dari produk itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya harga, atau dalam tujuh apa itu, price. Harga itu adalah salah satu poin dalam marketing mix, atau dalam bahasa marketing mixnya itu adalah price. Nah, dalam hal ini, harga kita sebagai, atau teman-teman sebagai para newbie dalam dunia bisnis, kita harus bisa menentukan harga yang menarik. Karena mau nggak mau, harga yang menarik akan merubah keputusan calon pembeli, akhirnya dia jadi bukan calon lagi, tapi memang sudah jadi pembeli. Dalam hal ini, perbedaan harga meskipun sedikit, tentu saja dapat mempengaruhi calon pembeli. Contohnya saja, kita lebih tergoda dengan harga Rp99.900 misalnya, ketimbang dengan harga Rp100.000. Atau Rp1.999.000 dengan Rp2 juta. Kita akan lebih membeli yang itu. Harga sedikit saja akan mempengaruhi calon pembeli, yang pada akhirnya dia akan menjadi pembeli. Saya melakukan survei kecil-kecilan. Nggak tahu ya, saya tuh punya jiwa observer kali ya. Jadi kalau saya kemana-mana itu, saya suka mengamati. Nah, di sini saya waktu itu datang ke satu supermarket, banyak ibu-ibu belanja di sana. Ketika saya ngobrol sama mereka, mereka bilang, senang banget gue belanja di sini karena banyak ikon. Dan ketika saya pelajari, di sini nggak gede-gede ya. Paling cuma beda Rp200.000, Rp400.000, paling hebat itu beda Rp3.000. Dan itu bisa mempengaruhi calon pembeli yang asalnya enggak, gara-gara melihat harganya dicoret sekian jadi sekian, atau harganya gini lebih murah, Rp100.000. Ketika yang satunya lagi, akan pembeli yang lebih murah. Nah, tapi hati-hati, teman-teman bukan asal murah saja ya. Kalau teman-teman turbin ke dunia bisnis, murah itu kita harus memikirkan ongkos-ongkos sebelumnya. Kayak misalnya, ongkos produksi, HPP, distribusi, sampai ke tangan konsumen. Artinya, murah itu bukan asal murah saja. That's why akhirnya kita bisa paham bahwa, kalau ada di supermarket atau di mall-mall harganya Rp1.999.000, itu lebih menarik hati para calon pembeli. So, kita bisa tarik kesimpulan di sini, persaingan harga itu pasti ada. Perang dagang, apalagi sekarang sudah eranya pasar dunia. Kita saingannya bukan sesama orang Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Persaingan harga pasti ada. Perhitungan harga harus teliti. Dalam hal ini, teman-teman harus melakukan survei, riset, dan terus-menerus mengobservasi pasar. Gimana? Sudah terimerti kan? Harapan aku sih, teman-teman, tetap penasaran, tetap pengen bertanya, tetap pengen diskusi sama saya. That's why saya minta teman-teman isi komen di bawah ini. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebuahkan kebaikan ke seluruh dunia, supaya kita tidak ada yang bisa understanding, dan sama-sama sukses, dan tentunya automatically. See you! Terima kasih.